Intro Halo teman-teman di seluruh Nusantara Salam hangat dari Gorontalo Perkenalkan, saya Caca duduk di kelas 5 sekolah dasar Dan memiliki cita-cita menjadi seorang guru Untuk mewujudkannya, saya harus giat belajar dalam keadaan apapun Walaupun sekarang dalam pandemi covid Dan saya harus belajar dari rumah Namun tidak menurunkan semangat belajar saya Tapi Kenapa sayang? Kok lesu? Tugas-tugasnya susah ya? Tidak bunda Caca bosan belajar seperti ini Caca rindu belajar dengan teman-teman Bagaimana kalau Caca ajak aja teman-teman yang main kesini Biar rindunya hilang Boleh bunda Boleh dong sayang Tapi kamu ajak aja teman-teman yang dekat ya Dan bunda punya sesuatu buat kalian nanti Nanti kalian bisa belajar bersama Wah asik tuh Caca telpon teman-teman dulu ya Terima kasih bunda Oke sayang Halo 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 Sahya Nanti main ke rumah aku ya Nanti jangan lupa pandu Kaira ke rumah Aku caca telpon yang lain dulu ya Oke Halo Hena Halo 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 Wah teman-temanku sudah datang Ayo berkenalan dengan mereka Saya sayang Mami Iya dong Ini Cahira Tapi kami memanggilnya Cita-citanya menjadi seorang guru Sama sepertiku Di sebelahnya ada Cahya Yang sering juara di kelas kami Nantinya ia ingin menjadi seorang dokter Yang pakai baju abu-abu ini Namanya Ibrahim Kami memanggilnya Baim Dan dia bercita-cita menjadi seorang polisi Dan terakhir ada Fatih Yang jika besar nanti katanya ingin menjadi seorang hakim Oh iya Saya lupa memperkenalkan adikku tersayang Deva Yang ingin menjadi dokter kecantikan Semoga cita-cita kami semua bisa terwujud Nah teman-teman Kita akan bermain gambaran Di Gorontalo kami menyebutnya wayang Cara mainnya sangat gampang Terlebih dahulu kita mengumpulkan 5 atau 10 wayang dari masing-masing pemain Setelah itu kita susun wayang yang sudah terkumpul menjadi satu Nah disini kita akan menguji kekuatan telapak tangan kita teman Ayo lihat bagaimana cara kami bermain Masing-masing pemain mencoba meruntuhkan sebanyak mungkin wayang yang disusun Caranya kita menyatukan kedua telapak tangan Kemudian dipukulkan ke lantai Dan menghasilkan angin atau udara Yang membuat wayang akan runtuh Semakin banyak udara yang dihasilkan oleh pukulan telapak tangan kita Kemungkinan besar wayang yang akan runtuh semakin banyak teman Sebaliknya jika udara atau anginnya sedikit Maka susunan wayang tersebut tidak akan runtuh atau tidak bergerak sedikit pun Bermain ini harus menguasai tekniknya teman Meskipun telapak tangan kami sakit dan merah Tapi kami sangat suka bermain ini Nama permainan ini adalah pokok-pokok Dan bisa dimainkan siapa saja Mau laki-laki atau perempuan Semuanya bisa bermain Terus sekali ada bermain ini Halo Bunda Sudah senang ya bermain bersama? Iya Kalau begitu ada satu dari Bunda yang bikin kamu pasti bakal tambah sedang Ada deh Mau tahu? Mau Ayo kita ke sana Wah apa nih yang disiapkan Bunda? Kok ada toples kecil? Ada minyak goreng? Apa kita mau memasak ya? Yuk kita lihat apa yang dilakukan Bunda Permainan ini namanya adalah Lava pelangi Jadi bahan-bahannya ada air Kemudian ada minyak goreng Dan untuk menjadi pelanginya Kita harus menyiapkan Pewarna Dan ada satu lagi hal yang paling penting Agar lapanya menjadi bagus Yaitu Permen bersoda Kita harus menggunakan permen bersoda Gimana? Ayo kita mulai aja ya Iya Oke Ini buat Cahya Ini buat Caca Buat Fatih Buat Baim Dan buat Kaira Kita mulai Yang pertama Kita tuang airnya dulu Oke? Oke Perhatikan dulu sama Bunda ya Bunda akan menuang airnya Oke Selanjutnya Kita akan pakai pewarnanya Nah silakan teteskan sebanyak 5 tetes Di air yang sudah Bunda bagikan tadi Oke cukup Cahya Oke cukup Selanjutnya silakan diaduk Ayo diaduk dulu masing-masing Biar warnanya tercampur rata Dengan air Nah wah warnanya bagus sekali ya Iya Cantik sekali Ini benar-benar warna pelangi Oke cukup Nah selanjutnya Kita akan menuangkan minyak goreng Ya Ya Kita akan menuangkan minyak goreng Gimana hasilnya? Kita lihat aja sebentar nanti Ya Sekarang di Bunda ya Oke Nah Permen bersaudahnya sudah dibuka? Udah Oke Sekarang kita lihat Hasil eksperimennya Caca Coba Caca Permennya ditaruh Oke Selanjutnya Kita lihat hasilnya Nah kita lihat lavanya sudah mulai Iya Lafanya sudah mulai jadi ya Ayo Kak Ira Coba ditaruh Kita lihat hasilnya Wow Jadi permen sodanya sudah mulai bersenyawa dengan air dan minyak yang tadi Oke Gimana? Bagus enggak? Bagus Ya kita lihat lava merah dan lava kuning Ya bagus sekali ya Wah seru sekali membuat lava pelangi Teman-teman yang di rumah juga bisa buat sendiri Bahan-bahannya sangat mudah didapat dan cara buatnya cukup mudah Jadi ini adalah hasil eksperimen kita pada kali ini Tapi ada satu lagi Yang teru Yang teru Nanti sebentar akan benda jelaskan Tapi sebentar Kita rapikan dulu ini semuanya ya Oke Nanti kita akan mau Ayo kita rapikan bersama-sama Hati-hati ya Jangan sampai buka Nah pasti kalian sudah enggak sabar ya Dari tadi menunggu Nah kali ini Kita akan bermain Sains yang lebih seru lagi Nah Apa itu? Ya kalian lihat ya Nah disini bunda sudah menyiapkan Ada air sabun Kemudian ada botol air mineral yang sudah bunda potong Sudah ambil kepalanya Kemudian disini bunda juga menyiapkan ada apa ini? Karet gelang Oke ada karet gelang Dan yang terakhir Handuk Ini adalah handuk yang akan kita pakai Nah bagaimana caranya kita bermain? Kali ini permainan yang akan kita mainkan adalah Gelembung Bola Bola Lai Wow Kalian sudah tahu kok belum? Belum Oke Kalau belum tahu Yuk kita mainkan bersama-sama Nah sekarang juga silakan kalian masing-masing bungkus Botol air mineralnya Oke Kalian akan mencelupkan botol kalian ini ke dalam air sabun Setelah itu Kalian akan membuka penutup botolnya Dan kita akan tiup bersama-sama Dan kita lihat apa yang akan terjadi Oke? Oke Oke Silakan ayah botolnya Jangan dibuka dulu sayang Intinya dicelupkan dulu Dicelupkan sampai benar-benar basah Oke Sudah siap? Sekarang buka penutupnya Kita lihat ya Apakah eksperimen ayah berhasil atau tidak Tiup ya Wow Iya Kita berhasil mengeluarkan Gelembung Ada yang mau coba lagi? Saya Oke coba Baim dulu Ayo Baim 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 Oke Sudah bisa Oke Wow Oh ini panjang ya Seperti jenis Oh alasan mengapa disebut belalai Karena Gelembung sabun yang dihasilkan menjadi panjang Seperti belalai Cukup unik ya teman Oke Supaya lebih seru Ayo kita main di halaman Oke Sekarang kalian silahkan bermain ya Nanti bunda tinggal dulu Kalian main saja Bunda masih harus mempersiapkan sesuatu lagi untuk kalian Nah Ayo silahkan bermain ya Oke jangan rebusan Ayo teman-teman Kita berlomba Siapa belalai sabunnya lebih panjang Dua Tiga Wah seru sekali Semakin lama kita meniup Gelembung sabun akan lebih panjang Tapi hati-hati ya Mangan sampai kita meminum seiran sabunnya Ayo tiup lagi teman Buat belalai sabunnya lebih panjang lagi Nah gimana seru tidak mainnya tadi? Seru Pasti sangat seru ya Nah kali ini kita akan membuat es krim Wow Iya Tapi Kali ini es krim yang akan kita buat adalah Es krim yang sehat dan enak Nah es krim yang akan kita buat kali ini Terbuat atau bahan-bahannya adalah Sayur-sayuran Nah disini ada sayur nih Ada yang tahu tidak ini sayur apa namanya? Kangkung Baya Mbak Im ini adalah sayur bayam Di dalam sayur bayam terkandung banyak vitamin Salah satu diantaranya adalah vitamin D dan juga vitamin A Nah selanjutnya kalian pasti tahu sayur yang berikut ini Wortel Iya sayur wortel Di dalam sayur wortel juga terkandung banyak vitamin A Agar mata kita tidak menjadi Buta Iya Kita harus banyak makan sayur wortel ya demi kesehatan mata kita Nah selanjutnya ada nih bahan yang paling keren Ada yang tahu ini apa? Tidak Ya ini adalah ubi jalar ungu Nah ubi jalar ungu mengandung banyak karbohidrat yang bisa membantu orang-orang yang ingin melakukan diet Nah selanjutnya setelah sayur-sayur yang merupakan bahan utama Untuk membuat es krim Disini bunda sudah menyiapkan ada Susu Cair Kemudian ada susu kental manis Dan juga disini ada Gula pasir Biar es krimnya enak ya dan manis Selanjutnya juga ada air Untuk nanti kita gunakan pada saat memblender bahan-bahan utamanya Kemudian ini ada nih Nah ada yang tahu ini apa? Ijara Ini namanya SP ya Biar es krimnya makin enak dan tambah creamy Selanjutnya Tadaaa Ini adalah topping yang akan kita gunakan pada saat kita makan es krimnya Oke? Oke Nah kali ini bunda akan memblender ubi jalar ungu Tetapi sebelumnya semua bahan-bahan ini sudah harus direbus dulu Nah dan sekarang ubi jalarnya sudah bunda rebus Wah rasanya seperti apa ya es krim sayur rasa wortel Bayam dan ubi jalan Bayam dan ubi ungu Kami penasaran Ini kan pertama kali kami akan makan es krim yang terbuat dari sayur Biasanya kan es krim itu dari coklat atau buah-buahan Apa rasanya bakal pahit atau manis ya? Oke kali ini ubi jalarnya sudah lembut ya Sudah terglender semuanya Oke sekarang ubi jalarnya akan kita tuang ke dalam wadah Kita tuang bersama-sama ya Setelah itu kita tambahkan gula gula pati Sampai gulanya menjadi larut Oke nah sekarang adonannya sudah tercampur rata ya Setelah ini adonannya akan kita masak Kemudian setelah masak akan kita masukan ke dalam freezer Namun bunda sudah punya yang jadi Sehingga kita tidak perlu menunggu lama oke Tunggu sebentar ya bunda ambilkan Nah ini dia yang sudah jadi Oke ini Belum sayang belum bisa dimakan Ya masih ada bahan satu lagi yang akan kita tambahkan Ini hasilnya tadi yang ubi jalar ungu Kemudian ini untuk hasil wortel Ya cantik ya warnanya Ya Dan selanjutnya ini adalah hasilnya untuk yang sayur bayam Nah setelah semuanya didinginkan di freezer Kemudian nanti akan kita tambahkan SP Oke kemudian kita mixer kembali Dan setelah itu kita masukkan kembali ke dalam freezer Nah sambil menunggu es krimnya jadi Bagaimana kalau kalian main dulu di luar Yeay Oke 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 Weh Soang pun main fantasy dengan lima dasar Ayo Ayo Ada empat kategorian Pertama benda Negara Buah Hewan Mangan Juta orang Oke Oke Jika ira Jika ira sambil menunggu es krimnya jadi kita akan bermain Pancasila lima dasar kertas pena dan penggaris sudah siap kita tentukan dulu kategorinya ya selanjutnya kita akan gambreng sambil bilang Pancasila lima dasar dan menghitung berapa jari yang dikeluarkan untuk menentukan abjad huruf pertama kita akan menulis kata sesuai abjad tersebut usahakan nama atau kata yang kita tulis jangan sampai sama dengan teman yang lain ya agar kita dapat nilai yang sempurna yaitu 100 jika ada yang sama nilainya hanya 50 permainan Pancasila lima dasar selain menyenangkan kita juga bisa belajar menambah kata-kata baru dari berbagai kategori yang kita pilih semakin banyak yang bermain dan kategorinya semakin banyak pula kata atau nama benda berbeda yang akan kita tahu ya seru sekali ini mainnya gimana ini permainan Pancasila lima dasarnya siapa yang skor paling tinggi dia iya wow hebat ya caca skornya berapa sayang 600 oke karena kalian udah selesai main tadi bunda udah selesai bikin es krimnya sudah jadi kalian mau minum es krim? mau oke tapi sebelumnya atur dulu semuanya ini kembalikan ke tempatnya semua ya ambil dulu ya es krimnya nah es krimnya sudah datang wow oke wah es krim yang kita buat tadi sudah jadi ayo kita coba es krimnya bagaimana ya rasanya puter oh ini jangan ini juga ini topi ini topi nah ini topi nya wooo ini sekalian semua dapat ya oke ini bunda bagi dulu saya mau 2 topi wow saya mau 2 topi aku mau 2 topi juga wooo wooo hmmm es krim sayurnya sangat enak sayurnya tidak terlalu terasa teman apalagi ditambah topping lebih mantap deh bunda memang pintar mengolah sayur menjadi es krim yang merupakan favorit anak-anak seperti kami selain enak kita juga jadi sehat hari ini seru sekali bertemu teman-teman bermain bersama belajar sains dan makan es krim lengkap sudah kegembiraan kami selain bermain kami juga belajar dan menemukan ilmu baru tetap semangat ya untuk mencari ilmu dan mewujudkan cita-cita kita salam hangat dari kami anak-anak Gorontalo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati